Pemirsa hingga siang hari, Kamis 2 November 2023, kemacetan panjang masih terpantau di Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Pulian. Kemacetan terjadi hingga mencapai 4 km. Kemacetan yang dipicu buka tutup jalan ini akibat banjir setelah perbaikan pengecoran jalan lintas yang berada di Kelurahan Seridadi. Pekerjaan pengecoran jalan lintas yang berada di Kelurahan Seridadi, Kecamatan Muara Pulian, yang dinilai lamban dan tidak teratur. Sebagai pemicu terjadinya macet panjang. Ratusan truk dan tangki CPO yang melintas terhambat. Selain itu, masih terpantaunya beberapa kendaraan angkutan batu para yang tidak masuk ke kantong parkir, menjadi salah satu pemicu kemacetan terjadi. Dian, salah seorang sopir truk, mengaku, telah 2 jam terjebak macet akibat kondisi jalan yang terkenang air dan buka tutup jalan lintas. Kondisi ini dinilainya karena pekerjaan yang lamban dan tidak terlihat adanya petugas yang mengatur jalan tersebut. Hal senada juga diungkapkan Bukhari. Sopir truk yang juga mengeluhkan kemacetan ini karena membuat perjalanannya terhambat. Dua ribu, dua ribu kan. Itu lah berapa sering abang melintasi jalan ini macet? Iya, lah sering. Mungkin itu lah ada dua bulan tuh. Makanya yang di jami, buari lah siap, minggu lah siap, lah bisa lewat. Abang terjebak macet sini berapa lama? Baru sekitar sengah jam lah masuk di kawang. Sengah jam, nggak bisa lewannya, ya? Sengah jam, nggak bisa lewannya, lah masuk di kina. Pengguna jalan berharap adanya petugas yang berjaga dan mengatur jalan lintas sehingga tidak terjadi kemacetan para seperti kali ini. Selain itu, pengguna jalan juga mengharapkan ketegasan pemerintah dalam mengatur armada anggota batu para yang melanggar aturan dengan tidak memarkirkan kendaraannya di kantong parkir. Selamat terjadi, Cik TV melaporkan. Selamat menikmati.